Terima kasih. Pak, saya boleh kesana enggak, Pak? Saya mau lihat Andin. Boleh-oleh, ke sini aja. Ini udah deket kok, ke TPU terata indahnya. Mbaknya tinggal jalan dikit aja ke depan. Ah, ya lah. Ambil kembalian enggak, buat isi bensin. Makasih, Mbak. Sama-sama. Sama-sama. Sama-sama kita ke rumah sakit, ya. Alamak, sakit juga. Di mana ya makamnya? Belum nyari makamnya lagi digali aja kali ya. Bapak-bapak, mau misi. Saya mau nanya. Ya, Mbak. Bu Andin yang mau mindahin makam ini ada di mana ya? Oh, sudah pergi, Mbak. Tadi Ibu Andin sempat kepeleset kakinya. Jatuhnya di sana. Lalu sama suamnya, tadi bawa pergi, Mbak. Peleset? Iya, Mbak. Ini kita gimana nih? Mau gali sedalam apapun juga? Jelas-jelas, makamnya ini kosong. Iya. Dari tadi kita ngegali, enggak ada ternatana sama sekali jenazahnya. Makam kosong? Kagak ada jenazahnya. Kok bisa? Mas. Sakit, Mas. Kamu kuat, ya? Kuat, kuat. Saya yakin kamu kuat. Mas. Ayuh, kuat, ya, Mbak. Kamu para jenis sama saya kalau kamu betul kuat. Kamu harus kuat, ya, Mbak. Tepatih kunci kamu, Nid. Enggak, kuat, 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 kuat. Jadi, Sekutang ada gigitan sampir, Mas. Sari. Eh, Bapak-bapak, maaf, maaf. Iya, Mbak. Tadi maksudnya, makam kosong gimana ya? Saya enggak ngerti. Jadi gini, Mbak. Biasanya kalau di kedalam seperti ini, rangka jenazahnya udah kelihatan. Tapi ini enggak ada. Iya, kita juga bingung. Mau menggali lagi sampai mana? Kok makamnya bisa kosong, ya? Aduh, ku kagak paham beneran, Nid. Ini jenazah anaknya Andin kemana? Terus ini laptop kemana? Apa gua anterin aja ya ke Andin? Gua telepon Pak Bos dulu deh, ah. Ya Allah, kenapa jadi kayak begini, dah? Pak Bos, maaf Pak Bos. Tadi kan saya diminta sama Andin bawa laptopnya karena ketinggalan. Terus pas saya nyampe ke TPU serata indah, kata yang bapak-bapak gali makamnya ini, Andinnya kepleset. Bener, Pak? Iya, iya. Andin tuh jatuh tadi. Ini saya mau bawa ke rumah saya di rumah. Ya Allah, Pak, saya boleh kesana enggak, Pak? Saya mau lihat Andin. Bagaimana boleh ke sini aja, langsung ya? Iya, 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 Pak Bos. Iya. Ya Allah, Andin, Andin. Semoga kandungannya kagak nape-nape. Jadi panik gini. Gua cari-cari aja deh, ah. Bapak-bapak, makasih ya. Iya, mbak. Iya, mbak. Tati-ati. Bapak, makasih ya. Kok enggak bisa nih? Enggak kuat terus-terus semua hari ini. Apa? Halo, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa, kebetulan banget kamu pegang handphonenya Nino. Tadi Papa coba telepon kamu berkali-kali. Tapi karena dia kata-kata, Papa coba telepon Nino deh. Iya, Pak. Kayaknya handphone aku tuh ketinggalan deh, Pak. Kemarin di rumah sakit. Tapi ya semoga suster ngeliat terus nyimpanin handphone aku ya, Pak. Aku bener-bener lupa kemarin. Aduh. Lain kali hati-hati ya, nak. Ya. Semoga handphone kamu cepat ketemu ya. Iya, Pak. Oh iya, Papa. Nelvan ada apa, Pak? Iya, Papa mau kasih tau kamu. Papa ada rencana mau bikin syukuran, ya kecil-kecilan lah. Sebagai bentuk rasa syukur kita semua atas kehamilan kamu dan Andin. Kamu setuju? Oh gitu, Pak. Iya, iya, iya. Ntar coba deh aku sampein ke Nino ya. Alhamdulillah. Nanti kapan waktunya, Papa update lagi sama kamu ya. Yang penting kamu sama Andin pas kosong. Iya, Naya. Iya, Pak. Oh iya, ada lagi yang mau Papa kasih tau kamu, mumpung Papa ingetnya. Iya, boleh, Pak. Apa itu? Makamnya Nindi yang dulu kamu buat, itu kerendam air. Kemarin sempet kau beresin. Tapi karena hujan besar lagi, ya akhirnya hancur lagi. Nah, daripada hancur dan banjir lagi, Andin mau pindahin makamnya Nindi hari ini. Makam Nindi? Makam Nindi dipindah. Apa itu? No, saya ingin mencinta kamu kembali, Asa. Mudah-mudahan gak ada Papa ya? Iya, mudah-mudahan gak apa-apa, Pak. Halo, Sa? Suara apa itu, Sa? Elsa pasti kaget sekali. Elsa? Ini, Pak. Ada barang kesenggol gak sengaja. Tadi, tadi Papa bilang kapan makamnya mau dipindahin? Rencananya sih hari ini. Ya, mungkin juga pagi ini. Mati gue. Kalau makam itu dibongkar, pasti bakal langsung ketahuan. Kalau makam itu kosong. Halo, Sa? Elsa? Kok mati? Sinyalnya gak bagus sekali, Pak. Ya, mungkin sinyal kali ya. Elsa pasti sekarang lagi panik sekali. Karena kebohongannya akan segera terbongkar. Ya, Tuhan. Aku takut sekali. Apa-apa-apa akan kuat menghadapi kenyataan ini. Dan bagaimana dengan Elsa? Nino pasti sangat marah. Padahal sekarang Elsa lagi hamil. Tapi justru ada masalah seperti ini. Kalau Mbak Anin tahu, dia pasti bakal langsung cicir gue. Ini gimana? Kamu kenapa? Ini... Tadi Papa telpon, terus aku angkat, terus... karena aku gak hati-hati, lampu kesenggol sama aku, Sayang. Iya, tapi kamu gak apa-apa, kan? Muzika Muzika Terima kasih.